Intro Ya, balik lagi jalan-jalan sama Botik dan Ujo Dan kita masih jalan-jalan di kawasan industri Dan dalam hal ini di Fasanta Inopark ya, Jo? Iya, pokoknya jalan-jalan kali ini beda dengan yang lainnya Ini akan membukakan mata kita, mata teman Bahana Bahwa penting untuk tahu nama tempat yang namanya Fasanta Inopark Kita masih ngobrol juga sambil jalan-jalan sama Pak Ming Yang yaitu Direktur Sales dan Marketing dari Fasanta Inopark Pak Ming, kita ngobrol lagi ya, seru banget nih jalan-jalan di sini nih Kan ini kalau bisa dibilang bahwa Fasanta Inopark ini menyatu dengan kawasan industri MF2100 itu tadi ya Pak ya Jadi kan harusnya banyak sekali keuntungannya ya Pak Jadi tanggung keuntungannya apa aja Supaya orang kebayang Pak, why harus di sini gitu loh Keuntungannya, marketnya udah pasti Bu Karena hundian sini satu-satunya yang ada di dalam MF2100 Dari 2000 hektare ada 300 ribu karyawan Butuh hunian Butuh juga fasilitas Lain-lainnya ya Butuh komersial area dan lain-lainnya Dan ini Fasanta ini pertama Makanya ini paling bagus banget buat invitasinya Pasti bangsa-bangsa pasannya udah pasti Jadi dari penjelasan Pak Ming baru saja udah langsung kebayang tuh ya Bisa diterangkan lagi Pak, jadi gini Kawasan ini ada berapa orang yang kerja daerah sini Pak? Ada 300 ribu Pak 300 ribu orang teman bahana Dan puluhan ribu ekspat Dan puluhan ribu ekspat Oke Sementara ini mereka itu tinggal di mana Pak? Sementara ini yang kita sahabat Enggak ada sama sekali Mereka terpaksa ada sebagian besar ke Jakarta Ke Blok M, Kemang Oh iya Misalnya kita jalan-jalan nih ke daerah Kemang Patut-san sering ketemu orang Jepang Mungkin mereka ya? Iya Kalau kita jalan-jalan ke gedutaan Jepang Apalagi ke Jepangnya Mereka justru protes kepada MM Sebagai pengelola kawasan Terutama Honda dan Toyota Sebagai tandaan terbesar Kenapa gak bangun hunian? Karena mereka setiap hari stress nih Setiap hari Jakarta-Hongkong katanya Harus pakai paspor ya Pak? Iya Ini ya Ini juga mungkin Apa namanya Saya mewakili beberapa teman banget Saya pikir selama ini Mereka memang memilih tinggal di Jakarta Dan bekerja di sini Ternyata tidak ya Pak? Terpaksa Bu Terpaksa Terpaksa ya Hunian paling dekat ada Di Lipocikarang, Jababeka Tapi jaraknya juga cukup lumayan 10-15 kilo Betul Dan itu juga sangat limited Terbatas perkurangan That's why mereka lebih memilih tinggal di Jakarta Tapi pada akhirnya mereka capek juga ya Pak? Capek juga Nah Nah teman-teman mungkin ingin tahu ya Kenapa sih sedemikian banyak Yang namanya pekerja di sini Dan juga sedemikian banyak ekspatnya Boleh cerita sedikit gak Pak? Perusahaan multinasional apa aja yang ada di kawasan ini Pak? 350 perusahaan Memang 70%-nya rata-rata Jepang Rata-rata perusahaan Jepang ya? Ini adalah AHM Astral Honda Motor Honda Toyota Oke Mitsubishi Kawasaki Kawasaki Daehatsu Di sini semua? Di sini semua di sini Dan Astra Honda Motor di sini adalah pabrik motor terbesar di dunia Setiap 22 detik muncul satu motor baru Setiap 22 detik nih Pak? Betul Ada puluhan ribu karyawan Tapi sampai dengan hari ini Belum ada hunian Bapak Ibu bayangin Nah teman Mbak Ana Itu baris besarnya ya Sampai saat ini belum ada hunian Dari sekian ribu karyawan itu Jadi bisa dibayangin teman Mbak Ana Kerjanya disini puluhan ribu orang disini Malah bahkan sampai ratusan ya Mungkin yang bolak-balik segala macem Tapi mencar ya Pak pas pulang ya Pak Ada yang kemana, kemana, kemana Asian sih mereka Asian makanya Udahlah capek tenaga Belum lagi stress karena macet Iya Bensin ya Pak ya Betul Buang waktu lagi Buang waktu Buang waktu That's way That's way That's way makanya mereka Memerlukan, merasa memperlukan ada hunian ya Pak ya Ini seru banget ya teman Mbak Ana Pokoknya abis ini kita akan bahas lagi Apakah cuma hunian Kita cuma hunian aja Kurang uhul Kan kita pengen gaul Kita pengen belanja Kita pengen berenang Pokoknya bersosialisasi Nanti kita ngobrol lagi sama Pamping abis ini ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati